Komunitas Riot sedang ramai sekarang ini di internet, pasalnya perusahaan tersebut baru saja mengumumkan kalau CEO-nya telah berganti. Banyak orang penasaran dan merasa khawatir, apakah perubahan ini akan mempengaruhi game kesukaan mereka? Selamat datang di TLDR. Setelah 14 tahun bekerja sebagai CEO dari Riot Games, sebelum lama ini, Niccolo Loren baru saja mengumumkan kalau dirinya telah mundur dari posisinya sebagai CEO dari Riot. Loren menjelaskan kalau keputusannya ini ia ambil karena berbagai faktor, dan faktor terbesarnya adalah ia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Beliau mengatakan kalau sekarang sudah saatnya dia meluangkan waktu untuk keluarganya dan mengurangi jadwal kesibukannya. Sebagai penggantinya, Dylan Jadeja telah resmi ditunjuk sebagai CEO baru dari Riot Games. Bagi kalian yang belum tahu, sama seperti Loren, Dylan sendiri merupakan salah satu veteran yang sudah bekerja selama 10 tahun lamanya bersama Riot. Sekarang gilirannya yang akan bekerja sebagai CEO. Sedangkan untuk Loren sendiri, dia mengatakan kalau posisinya akan turun menjadi penasehat perusahaan saja. CEO sendiri adalah posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan, dan tentunya perubahan ini akan berpengaruh langsung kepada produk dari perusahaan tersebut. Pantas, bagaimana dengan kasus Riot ini? Apakah akan ada perubahan yang harus kalian khawatirkan? Well, sejauh ini dari apa yang kita baca pada pernyataan resmi yang diberikan oleh Riot, kita rasa tidak akan ada perubahan drastis yang dilakukan oleh Riot Games karena perubahan ini. Baik Loren dan Dylan masih memiliki visi-misi yang sama untuk developer ini. Dan itu berarti kalian tidak perlu khawatir kalau Riot tiba-tiba akan berubah secara signifikan, apalagi mempengaruhi game mereka. Jika laupun akan ada perubahan besar yang terjadi, pastinya kalian akan merasakannya di beberapa tahun ke depan, dan tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Mengingat Riot sendiri adalah developer yang mengambil jenis kerja tertata. Itu berarti mereka sudah memiliki planning jangka panjang, setidaknya selama 1 atau 2 tahun ke depan. Riot Games masih akan terasa sama seperti biasanya. Perubahan sendiri sebenarnya bukanlah hal yang negatif. Memang benar, setiap kali ada perubahan besar yang terjadi kepada apapun, Respon pertama yang pasti kalian rasakan adalah rasa khawatir. Tapi terkadang, perubahan memang dibutuhkan untuk membuat sesuatu yang dirubah tersebut rasa lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Jadi untuk sekarang, kalian tidak perlu khawatir. Entah itu kalian pemain League of Legends, Wild Rift, atau bahkan Valorant sekalipun, Riot Games masih akan menjadi Riot Games yang kalian kenal sekarang ini. Terlepas dari perubahan CEO yang mereka lakukan. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.